Hai dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana memasang atau menambahkan menu atau fitur Insight dalam Microsoft Teams yang berguna untuk melihat aktivitas digital atau jejak digital dari siswa kita dalam menggunakan Microsoft Teams pada pembelajaran baik bagaimana jejak digitalnya atau aktivitas digitalnya dalam pembelajaran asinkron ataupun pembelajaran sinkron berikut caranya setelah kita berada pada beranda Microsoft 365 silahkan pilih Teams nah kemudian kita pilih salah satu kelas yang akan kita tambahkan atau kita pasang tab atau menu atau fitur Insight misalnya saya mengambil kelas 12.3 fitur Insight ini sebaiknya dipasang dalam tab di channel general karena akan dipakai untuk aktivitas digital dalam pembelajaran di secara umum di kelas tersebut jadi ini ya silahkan klik jeneralnya kita buka kelas itu otomatis ia akan membuka channel jeneral kemudian kita klik tanda plus ini yang berada pada tab dari channel jeneral nah kemudian akan terbuka more apps nya pilih yang warnanya ungu ini yaitu Insight nah perhatikan disini untuk menambahkannya agar fitur Insight ini berada pada tab channel tersebut dalam hal ini adalah channel jeneral maka yang ini harus diaktifkan kemudian klik save ini proses setting up nya nah ini sudah terbuka fitur Insight untuk kelas 12.3 misalnya sekarang saya akan melihat spesifik day spesifik day sesuai jabal kelas 12.3 yaitu pada bulan Juli tanggal 23 jadi pilih spesifik day ini tanggal bulannya mundur ke belakang ya ini maju ini tanggal 23 bagaimana aktivitas dari siswa saya nah ini kita lihat jamnya dia ada di jam 7.30 sampai jam 9.15 ya nah ini lihat semua siswa sebagian besar mengakses kelas saya lalu kita lihat apa aktivitasnya misalnya ini adinda nah ini adinda ngapain dia dia lihat channel alat optik lihat channel general lihat channel listrik arus searah kemudian 4 menit 4 sampai 6 menit ya dia mengikuti 4 atau 6 menit kemudian dia mengikuti meeting yaitu pembelajaran daringnya kemudian 99 sampai 100 menit waktu durasi pembelajaran itu dia ikut meeting kemudian dia mendownload file UKPM listrik arus searah jadi semuanya terpantau Bapak Ibu sampai durasi waktunya ini kemudian kita lihat lagi Anissa Rahman apa yang dia lakukan oh si Anissa Rahman ini dalam durasi waktu itu antara jam 7 am 7 pagi hingga sebelum jam 10 pagi dia ikut meeting ya 5 sampai 9 menit 6 menit kemudian dari jam itu dia masuk join ke meeting mengikuti meeting sekitar 95 sampai 100 menit dan dia juga mendownload file UKPM listrik harus searah jadi kalau ini all activity misalnya kita menginginkan durasi pada tanggal ini tapi kita melihatnya hanya aktivitas tertentu bisa Bapak Ibu bagaimana meetingsnya bagaimana communication bagaimana dia mengakses file bagaimana assignmentnya bila ada kita tinggal melihat dari sini misalnya kita lihat communication nah oh ternyata hanya beberapa siswa ya bila isai ini kita lihat nah jadi yang dilakukan komunikasi yang dilakukan dia mereplay dari channel listrik arus searah memberikan replay satu pesan kemudian ini communication jadi aktivitas komunikasinya juga bisa diakses di insight ini kita lihat atau bisa kita lihat disini Bapak Ibu nah siapa aja yang mengakses ini ini Muhammad Gosani dua kali Bila Isa dua dan seterusnya ini sudah lengkap Bapak Ibu ya dengan gambar statistiknya juga dengan data data namanya dan banyak lagi yang bisa kita kita explore dari fitur insight ini untuk melihat aktivitas dari murid atau siswa kita pada saat kita mengajar dengan menggunakan Microsoft Teams baik itu today hari tersebut nah ini nggak ada ya hari ini nggak ada yang akses jika kita lihat all student kemudian kemudian kita aktifkan community-nya 7 hari yang lalu nah ini bisa kita lihat di sini 30 hari kemudian 30 hari ya dalam 30 hari yang lalu ini all time nah ini dalam gerasi 30 hari 30 hari yang lewat tentunya lewat tentunya ini 7 hari jadi berdasarkan tanggal jadi 30 hari atau all time ini kita lihat community-nya eh communication-nya ya kemudian kemudian every time-nya ini tanggal 30 April ya sampai dengan 2 Agustus nah ini all time kemudian assignment-nya nah kelihatan di sini Bapak Ibu itu assignment-nya ini berarti ada 3 kali ya kemudian rata-ratanya grade assignment-nya jadi statistiknya di sini sangat lengkap digital activity-nya nah kalau digital activity itu berarti ya kita lihat apa yang bisa diakses apa yang sudah diakses sesua selama pembelajaran daring itu secara umum jadi ada all activity itu berarti semua aktivitas kemudian apa saja yang bisa diakses meeting communication file dan assignment kalau kita lihat files-nya yang mereka lihat tab file nah ini ya kita lihat tanggal 23 Juli nah ini almer misalnya menggonduk file yang ada di file tab UKPM fisika listrik arus Begitulah Bapak Ibu berapa pentingnya kita menambahkan fitur Insight dalam kelas Teams kita agar kita bisa melihat aktivitas digital dan juga communication activity-nya jadi anak yang aktif anak yang pasif bisa kita lihat datanya statistiknya lengkap kita mau download di Excel juga bisa misalnya saya menginginkan tanggal tertentu ini saya mau buka khusus communication nya saya export ke Excel tinggal pilih communication kemudian klik export to Excel nah ini langsung mendownload kemudian 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 kita buka file-nya file Excel nya nah jadi pada tanggal 23 Juli ini aktivitas kamu sampai dengan tanggal 2 Agustus kusus kemudian bapak ibu cara menambahkan tab inside ya dalam channel general pada kelas kita untuk mengetahui aktivitas digital dan juga communication atau komunikasi digital dari siswa kita pada saat kita melaksanakan pembelajaran moda daring dengan menggunakan Microsoft Teams baik secara asinkron ataupun sinkron asinkron nya dengan aktivitas pada channel-channel yang ada di kelas tersebut sinkron nya tentunya dengan meeting atau vcon dengan siswa pada saat pengajaran jaring secara sinkron jangan lupa like dan subscribe channel youtube ini ya agar bapak ibu tidak ketinggalan video-video baru berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih